Intro Nama saya Rin Safrina, saya Ketua Program Studi Pendidikan Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Nah profil lulusan kita memang karena disini di set lulusan utama kita adalah program pendidikan musik Bahwa selain menjadi guru yang utama, jadi menjadi pendidik musik Kita juga bisa menjadi instruktur yaitu mengajar musik di sekolah formal Karena biasanya kalau kita bilang pendidik atau guru musik itu mengajar di sekolah formal ya SD, SMP atau SMA terutama SMP, SMA Tetapi kalau kemudian jadi instruktur di sekolah-sekolah musik Kebanyakan di sekolah-sekolah musik juga banyak Kemudian ada juga yang menjadi praktisi Jadi mereka mengisi-misi acara, maksudnya event organizer Menjadi praktisi pemain Kemudian juga yang tertarik dengan penelitian-penelitian menjadi peneliti-peneliti muda Dan mereka bekerja di beberapa sektor Pemerintah Di departemen-departemen di pemerintah Karena ini pendidikan musik, kita mengharapkan mereka paling tidak waktu menjadi guru itu menguasai instrumen Jadi yang paling menjadi ciri khas program studi musik adalah Ada mata kuliah praktek dan teori Kesulitan yang paling utama itu pertama adalah kemampuan Kemampuan dasar Karena pelajaran musik di SMA, SMP, SMA, SD, SMP, SMA tidak berjalan dengan lancar Dengan adanya seni budaya, kadang-kadang mungkin gurunya hanya menguasai seni yang lain Nah itu jadi kadang-kadang pengetahuan dasar itu yang harusnya dibiliki seorang calon mahasiswa musik itu tidak mereka kuasai Sehingga kayaknya kita harus ngajarin dari nol lagi Padahal mereka sudah mahasiswa Kedua adalah diharapkan mereka menguasai instrumen dasar karena kita adalah klasikal Orientasinya Kadang-kadang mereka main gitar itu genjreng-genjreng saja Jadi sebenarnya kompetensi yang kita harapkan tidak sesuai dengan input yang kita dapat Nah karakteristiknya memang mahasiswa kita ini Jadi waktu awal-awal kebanyakan mereka pikir belajar musik itu mau jadi seniman Maksudnya mau jadi pemain musik, mau jadi pemain band, jadi apa Jadi tidak ada di ini mereka itu mereka ingin menjadi guru sebetulnya awal-awalnya Tetapi dengan proses pembelajaran kita juga banyak yang gondrong gitu Awal-awal kuliah itu biasanya itu terjadi Tapi nanti di semester-semester akhir mereka kan harus turun ke sekolah Dimana mereka harus rambutnya pendek jadi akan dipotong rambut pendek Jadi biasanya gitu lah gondrong Kalau di musik itu mahasiswanya Nama saya Rizky Fauzi Ananda dipanggilnya Haji Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta Prodi Pendidikan Musik Angkatan 2018 sekarang semester 3 Ketika udah masuk prodi ini ada beberapa yang sesuai ada juga yang enggak Awalnya ngira mungkin ya untuk beberapa orang teman-teman saya juga Ngiranya agak santai gitu ternyata enggak Tapi untuk seluruh dunia yang lain ya tidak terlalu jauh di luar dugaan lah Mata kuliah yang paling sulit itu menurut saya gitar Karena saya agak lambat di gitar Tapi yang menurut saya yang paling menyenangkan itu Saya menyukai teori Teori musik Setelah lulus dari sini mendapatkan gelar sajana Saya berniat untuk melanjutkan langsung menjadi guru Buat kalian yang mau masuk ke jurusan pendidikan musik Jangan sampai salah pilih Karena di WNJ ini Karena kampus keguruan Tentunya lulusan sini pasti jadi guru Sampai jumpa